Kitab Yesaya, Pasal 4 Pada waktu itu tujuh perempuan merebut seorang laki-laki dan mengatakan, Kawinilah kami. Kami akan mencari makanan kami sendiri dan menjahit pakaian kami sendiri. Engkau tidak perlu melakukan yang lain jika engkau mengizinkan kami memakai namamu dan menjauhkan noda kami. Pada waktu itu tanaman Tuhan sangat indah dan agung. Orang yang selamat di Israel sangat bangga atas yang tumbuh pada tanah itu. Mereka yang tinggal di Sion dan Yerusalem disebut Kudus. Nama mereka tertulis pada daftar orang di Yerusalem yang diizinkan tinggal di sana. Tuhan akan membersihkan kotoran dari putri Sion dan darah dari Yerusalem. Dengan roh penghakiman yang membakar seperti api. Ia membuat segala sesuatu murni. Tuhan akan menciptakan awan tebal pada siang hari dan tiang api pada malam hari di atas setiap bangunan dan setiap pertemuan di atas gunung Sion. Dan ada penutup atas setiap orang sebagai pelindung. Dan ada tirai untuk melindungi mereka dari panas matahari dan dari semua jenis badai dan hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!